Intro Halo semuanya,大家好,我是 Michael Peng Hari ini saya akan memperkenalkan produk terbaru saya Bagaimana menggunakan produk ini Yaitu Flashcard Shanka atau Zika Flashcard Sebelumnya saya akan memperkenalkan beberapa produk saya yang sebelumnya Yaitu yang pertama adalah Buku materi belajar bahasa Mandarin Ini 150 video di Youtube Ini dirangkum jadi satu buku Ada tulisan simplified dan tradisional Gian Tizi sama Fan Tizi 150 video di Youtube Dirangkum jadi satu buku Produk kedua adalah Buku kotak Buku kotak ini kalian bisa menulis Han Tzi dan Tin In Seperti ini buku kotaknya Buku kotaknya seperti ini Dan produk ketiga adalah Kawos waai ini I love Indonesia Belakangnya tulisan Nina kamu Kalian bisa membeli semua produk saya melalui Shopee, Tokopedia Atau DM ke Instagram saya Chen.wandra Nah bagi kalian sudah beli Flashcard saya Silahkan unboxing bareng-bareng ya Di dalam satu box ini ada 50 kartu Silahkan kalian hitung jumlah kartunya Ada 50 Flashcard ini terdiri dari 4 warna Yang pertama adalah warna biru Warna biru ini semuanya merupakan subjek Warna hijau Warna hijau ini merupakan grammar atau tata bahasanya Sedangkan warna ores merupakan nama tempat atau lokasi Berikutnya yang warna merah merupakan kata kerja Jadi melalui 4 warna Flashcard ini Kalian bisa buat kalimat Contohnya Wo qi chan ting chifan Artinya Saya pergi makan ke restoran Jadi Flashcard ini sangat cocok bagi kalian yang pemula belajar bahasa Mandarin Bagi kalian yang belajar otolidak Yang ikut kelas online saya Atau bagi kalian yang ingin mengajarkan anak kalian Keponakan kalian Atau kalian sebagai guru bahasa Mandarin Yang ingin mengajarkan murid-murid kalian di sekolah Flashcard ini saya namakan Flashcard seribu kalimat Mandarin Kenapa saya berkata demikian? Karena melalui Flashcard ini Kalian bisa membuat seribu kalimat Mandarin Mari kita bahas satu per satu Nah sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara pelafalannya satu per satu Jadi tampilan Flashcardnya seperti ini Bagian depan hanya hansi aja Hanya huruf Mandarin saja Kenapa tidak berupa gambar? Supaya langsung menghafal hansinya Supaya bisa langsung menghafal huruf Mandarinnya Sedangkan di bagian belakangnya Ada pin innya dan ada terjemahan bahasa Indonesia Coba lihat Ini terjemahan bahasa Indonesia Hansinya dan pin innya Jadi bagi kalian yang belajar atau mengajar Silahkan kalian baca dulu bagian warna abu-abu yang bagian belakang sini Ini warna abu-abu ya Seperti ini yang warna merah Di belakangnya juga abu-abu Nah jadi mari kita belajar subjek dulu Ini Kalian balikkan dulu pada saat kalian mengajar Atau kalian belajar sendiri Kalian balikkan dulu Artinya saya Artinya kamu Di sini juga ada penyelesaan Kalau ini simplifat seperti ini Simplifat maksudnya yang dipakai di daratan Tiongkok, Singapura, dan Malaysia Sedangkan yang tradisional itu yang dipakai di Taiwan Kalau di Taiwan Ini laki-laki seperti ini Ini perempuan seperti ini Ta dia Ini dia untuk laki-laki Ta Kalau bahasa Inggrisnya He Kemudian Ini juga dibaca Ta Ini dia perempuan Ta Ta Oke Nah Habis wo Ada wo-men Jadi kita taruh wo-men di bawahnya wo Ya Wo-men artinya kita Wo-men Wo-men Ni Habis itu Ni-men Artinya Kalian Ni kamu untuk satu orang Kalian untuk banyak orang Ni-men Nah ini ada tulisan simplified Seperti ini Dan ini tulisan tradisional seperti ini Nah setelah kita belajar ta dia laki-laki Kita belajar Ta-men Artinya mereka laki-laki Atau campur perempuan Mereka Ta-men Nah setelah belajar ta Ada ta-men juga Cara bacanya sama ini dengan ini Ta-men Ta-men Tapi huruf Mandarinnya berbeda Kalau ta-men yang ini Ini untuk perempuan Mereka Mereka tapi perempuan semua Pakai yang ini hurufnya Ta-men Ta-men Coba kita perhatikan Ta ini laki-laki Dan ta ini perempuan Kalau ada bagian ini Ni-zi-pang itu berarti Untuk perempuan Ya Berarti perempuan Ya jadi Ta-men Ta ada ininya Bagian akhirinya Berarti perempuan Oke Nah kemudian kata ini adalah Ta-ja Ta-ja artinya kita semua Ta-ja Nah jadi kalian hafalin dulu Ini bacanya Wo Ini bacanya Ni Ini bacanya Ta Ta Women Nimen Ta-men Ta-men Ta-ja Oke Nah setelah kalian hafal Kalian tutup Kalian tutup Menjadi warna biru ya Nah setelah itu Kalian tebak Mana huruf Ta Dia Laki-laki Mana huruf Wo Saya Mana huruf Ni Artinya Kamu Kalian balikin semuanya Oke Ya seperti ini Nah jadi kalian bisa main tebak debakan Ini bacanya apa Ini bacanya apa Ya Nah jadi misalnya saya tanya Dia Dia laki-laki yang mana Terus kalian tunjuk ini Terus Kalian Kalian apa mandarinya Yang mana Ini Bacanya Ni-men Ni-men Ya Nah sekarang saya akan baca ulang Wo Saya Wo Ni Kamu Ta Dia laki-laki Ta Dia perempuan Wo-men Kita Nimen Kalian Ta-men Mereka Laki-laki dan perempuan Ta-men Mereka Perempuan Ta-ja Kita semua Oke Jadi seperti ini Nah kalian hafalin dulu Yang pertama kan hafalin subjek dalam bahasa mandarin itu Nah berikutnya kita akan belajar panggilan keluarga dalam bahasa mandarin Seperti ini Kenapa saya susun seperti ini Supaya kalian mudah mengingatnya Ya Contohnya Ini apa? Papa Artinya Ayah Papa Papa Ayah Papa Ini Mama Mama Jadi Kakek dari pihak papa Yeye Yeye Nenek dari pihak ayah Nainai Nainai Papa Yeye Nainai Sedangkan kakek dari pihak ibu Mama adalah Waikong Waikong Kakek dari pihak ibu Waipo Nenek dari pihak ibu Waipo Waipo Waikong Waipo Mama Coba diulang Yeye Yeye Nainai Nainai Papa Papa Waikong Waikong Waipo 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 Mama Mama Nah di bawahnya Papa Mama ada kita saudara kandung Keke Artinya Koko Kakak laki-laki Keke 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 Berikutnya adalah Jeje Adalah kakak perempuan Jeje Jeje Yang di atas adalah untuk simplified Yang di bawah adalah yang tradisional Tapi tradisional juga pakai jeje yang di atas ini Oke Nah berikutnya adalah Titi Titi adalah adik laki-laki Titi Titi Nah ini Me 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 Adik perempuan Me Coba kita baca ulang Keke Koko atau kakak laki-laki Jeje Kakak perempuan Titi Adik laki-laki Me Me Adik perempuan Oke Nah ini struktur keluarganya seperti ini Yeye Nainai Waikong Waipo Papa Mama Keke Jeje Titi Me Nah berikutnya ada ini Ini Laoshi artinya guru Laoshi Laoshi Tungshue artinya teman sekolah Tungshue Tungshue Ingat yang di bagian atas adalah simplified Yang dipakai di daratan Tiongkok, Malaysia, dan Singapura Sedangkan yang tradisional ini dipakai di Taiwan Tungshue artinya teman sekolah Sedangkan Pengu artinya teman Teman saja Kalau ini lebih spesifik Tungshue teman sekolah Oke Laoshi Guru Tungshue Tungshue Teman sekolah Pengu teman Oke Coba diulang Laoshi Tungshue Pengu Nah ini adalah gabungan dari semua subjek Ya Gabungan dari semua subjek yang warna biru Merupakan subjek Nah sekarang kita bisa tambahkan grammar te Te Artinya kepunyaan Ya Te Te Jadi caranya seperti ini Misalnya mau ngomong Wotemama Artinya ibunya saya Jadi kalian bisa bikin kalimat Wotemama Ambil Woh disini Te Mama Nah Bisa menjadi kalimat Wotemama Artinya ibunya saya Mamanya saya Wotemama Adik perempuannya dia Kalian bisa ganti Jadi Atau ta ini juga boleh Adik perempuannya dia Tata Mamanya diambil Meme Nah Jadi Tata Meme Artinya Adik perempuannya dia Tata Meme Jadi kalian bisa membuat banyak sekali kalimat dengan menukarkan subjeknya dan objeknya Ya Jadi bisa kalian ngomong Gurunya kita Gurunya kita Woman te Lalsi Gurunya kita Woman Ini Woman Te Lalsi Tuh Jadi Woman te Lalsi Artinya gurunya kita Nah Jadi hanya dengan te ini saja kita bisa membuat puluhan kalimat Hanya menggunakan te ini saja Kalian bisa main games ini bersama Murid kalian bersama Teman-teman kalian menggunakan flashcard ini Nah kita akan belajar menggunakan kata ini Shishei Artinya siapa Shishei 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 Jadi kalian boleh nanya Dia siapa Tinggal tambahkan Ta Shishei Dia siapa Ta Shishei Ya Contohnya lagi Mereka siapa Taman Shishei Taman Shishei Taman Shishei Mereka juga boleh ngomong Kamu siapa Ni Shishei Ni Shishei Ni Shishei Ni kamu Shishei siapa Jadi Ni shishei Kamu siapa Ni shishei Nah setelah itu kalian bisa jawab menggunakan Shish Artinya adalah Jadi Setelah dia tanya Dia siapa Kamu bisa ngomong Dia adalah siapanya saya Pakai Shish Shish Artinya adalah Ya Contohnya Dia adalah Papanya saya Pakai Dia Dia laki-laki Pakai ini ya Dia laki-laki Ta Shish Ayahnya saya Apa tadi? Wo Te Papa Kita ambil Papa Nah jadi Dia adalah Papanya saya Bahasa Mandarinnya Ta Shish Wode Papa Ya Ta Shish Wode Papa Dia adalah Papanya saya Jadi Shish Artinya adalah Jadi Struktur kalimatnya sama seperti bahasa Indonesia Dia adalah Siapanya saya Subjek ini adalah Siapanya saya Atau siapanya dia Siapanya mereka Seperti itu Oke Jadi kalian bisa pakai Shish Untuk menjelaskan Adalah Shish Shish Jadi kalian bisa buat kalimat apa saja yang ada di kartu ini Misalnya Kamu adalah gurunya saya Nih Mana Nih Ini Nih Kamu adalah Nih Shih Adalah gurunya saya Lalshi Nih shih Wode Lalshi Kamu adalah gurunya saya Nih Shih Wode Lalshi Kamu adalah gurunya saya Jadi bagian subjek ini warna biru Kalian bisa menggunakan grammar Shih Adalah Te kepunyaan Shishui siapa Oke Kalian bisa membuat ratusan kalimat bahasa Mandarin hanya menggunakan Shih Te shishui Oke Mengerti? Nah Flaskan berikutnya warna orange merupakan nama tempat atau lokasi Ya Nah mari kita baca satu-satu Canting artinya restoran Canting 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 Nah ini Shangchang artinya mall Shangchang 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 Cao shi artinya supermarket Cao shi Cao shi Cao shi Cao shi Yinhang artinya bank Yinhang 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 Kung si artinya perusahaan atau kantor Kung si Kung si Berikutnya Kung yuán Kung yuán artinya taman Kung yuán Kung yuán Ini Tung wu yuán artinya kebun binatang Tung wu yuán Tung wu yuán Tung wu yuán Nah Shue xiao artinya sekolah Shue xiao Shue xiao Shue xiao Rumah sakit Yiyuan 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 Nah mari kita ulang Canting Restoran Sheng chan Sheng chan Mall Cao shi Supermarket Yinhang Bang Kung si Perusahaan atau kantor Kung yuán Taman Tung wu yuán Kebun binatang Shue xiao Sekolah Yiyuan Rumah sakit Nah setelah kalian mengetahui nama lokasi atau tempat Kalian bisa menggunakan grammar Chai Artinya di Chai Di Ya Jadi Chai memiliki dua arti Sedang Atau di Plus lokasi Oke Nah jadi boleh ngomong Chai Canting di Restoran Bisa kalian tambahkan subjek yang di atas ini Ya Misalnya Ke 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 Chai Canting Koko Di restoran Jadi kalian bisa tambahkan subjek di depan sini Ke Ke Kalian bisa tambahkan subjek apa saja Ke Chai Canting Bisa juga kalian menggunakan tambahan te Gabungan dari te ini Misalnya Tate Ke Chai Canting Ya Tate Ke Kokonya dia Chai Di Canting Restoran Tate Ke Chai Canting Kokonya dia Di restoran Ya Kalian bisa tambahkan te Chai Plus lokasi Oke Subjek Plus di Plus lokasi Seperti ini Jadi kalian bisa kombinasikan semua subjek yang di atas ini menjadi satu kalimat Plus lokasinya di mana Ya Jadi dengan penggabungan kata seperti ini kalian bisa membuat ratusan kalimat mandarin menggunakan flashcard ini Nah selain memakai kata chai yang berarti di plus lokasi seperti yang disini bisa juga memakai kata chui artinya pergi Ya Jadi bisa ngomong seperti ini Saya pergi ke mall Wo chui shang chan Wo chui shang chan Ya Jadi lokasi ini bisa pakai chui pergi dan juga bisa pakai chai di Oke Wo chui shang chan Wo chui chan ting Wo chui Yin hang Seperti ini Oke Jadi lokasi ini boleh pakai chui artinya pergi Chai artinya di Mengerti Nah kata chui ini juga bisa tambahkan le Artinya sudah Ye 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 chui Ye ye chui Yin hang Le Ya Ini ye ye chui yin hang Le Artinya kakek sudah pergi ke bank Jadi le cedaman le Sini berarti sudah Nah berikutnya kita akan belajar kata kerja Apa saja kata kerjanya Chi chuang artinya bangun tidur Chi chuang Chi chuang artinya bangun tidur He shui He shui Artinya minum air He shui He shui Ini Si chau Artinya mandi Si chau Si chau Si chau Shua ya Artinya gosok gigi Shua ya Cuan yifu Artinya pakai baju Cuan yifu Chi fan artinya makan Chi fan Sheng pan artinya pergi bekerja Sheng pan Sheng pan Sheng pan Shishou artinya cuci tangan Shishou Shishou Shiu shi artinya istirahat Shiu shi Shiu shi Huijia artinya pulang ke rumah Huijia Shui jiao artinya tidur Shui jiao Jadi ini adalah kata kerja yang ada di flashcard ini Mari kita ulang Chi chuang Chi chuang Bangun tidur Minum air He shui He shui Mandi Si chau Si chau Gosok gigi Shua ya Shua ya Pakai baju Cuan yifu Cuan yifu Makan Chi fan Chi fan Bekerja Shang pan Shang pan Cuci tangan Shishou Shishou Istirahat Shiu shi Shiu shi Huijia pulang ke rumah Huijia Shui jiao Artinya tidur Shui jiao Shui jiao Nah jadi dengan kata kerja ini kalian bisa memakai cai Soalnya cai selain berarti di lokasi juga bisa berarti sedang atau lagi Ya jadi cye chie長 Shishou yes Shai Gosok gigi Wisel Jin 10 Jadi bisa pakai cai Cai bisa berarti di Plus ED aumento Atau lagi ngapain Oke jadi bisa pakai cai Subjek Plus T Plus kata kerja Ya, seperti ini Dan tambahan le ini juga bisa dikata kerja Jadi misalnya Jadi le artinya sudah taruh di belakang Tidak boleh Itu tidak boleh Seharusnya le-nya di belakang Kata sudah-nya di belakang Sama juga dengan Ya, misalnya Jadi saya pergi kantor sudah Susunannya seperti ini Jadi le taruh di akhir kalimat Artinya Artinya saya pergi ke kantor atau perusahaan Nah, berikutnya kita bisa pakai Ya, artinya mau Puya, tidak mau Ya, mau Puya, tidak mau Ya, puya, tidak mau Jadi kalian bisa pakai kalimat Dalam kata kerja Misalnya Saya mau minum air Saya mau makan Bisa pakai Ya, artinya mau Ya, saya mau makan Kita ambil adik-adik laki-laki Titi Adik-adik laki-laki kamu Tidak mau makan Atau kalian bisa bikin kalimat panjang Seperti ini Tate, titi Puyao, qi, canting, chifan Artinya Adik laki-lakinya dia Tidak mau pergi Ke restoran makan Ya, jadi susunan kalimatnya Harus seperti ini Susunan katanya harus seperti ini Puyao, qi, canting, chifan Kata kerjanya berada di akhir kalimat Jadi dengan puluhan kosa kata Bahasa Mandarin ini Kalian bisa membuat Seribuan kalimat Bahasa Mandarin Oke, jadi ini adalah video penjelasan Penggunaan fastcard saya Yang seri nomor 1 Akan ada fastcard seri berikutnya Untuk pemesanan Kalian bisa pesan di Parketplace di bawah ini Oh ya, saya juga punya Kelas online Bahasa Mandarin Bagi kalian yang ingin ikut Kelas online saya Bisa daftar di Instagram saya Chen.wandra Hauzisita cia Cacian Bye-bye Yeay